Intro Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola Berikut berita yang pertama Eits, tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Hai para pecinta dunia bola Kali ini ada berita dari Chelsea siap terkam Real Madrid Chelsea bakal mendapatkan dorongan motivasi ekstra untuk meladani Real Madrid di Stamford Bright The Blues baru kalah di Premier League, kini mereka siap menerkam Kamis 7 April nanti, Chelsea bakal meladani Madrid dalam luar lag pertama babak perempat final Liga Champions Pertandingan ini diakini bakal berlangsung sengit antara dua tim top ini Sayangnya akhir pekan lalu, Chelsea baru saja meraih hasil mengecewakan di Stamford Bright Mereka dihajar Brentford dengan skor telak 1-4, kekalahan yang tidak terduga Jadi kondisi squad Chelsea mungkin tidak ideal ketika meladani Madrid nanti Tapi bukan berarti tim tamu bisa bersantai Situasi Chelsea ini dibicarakan langsung oleh si analis, Pat Nevin Dia tahu bahwa kondisi tim sedang tidak ideal setelah kekalahan buruk pekan lalu Meski begitu, Nevin memperingatkan Madrid bahwa Chelsea tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama seperti pekan lalu Jika Real Madrid berpikir bahwa mereka bisa mengharapkan hasil yang sama seperti laga ini Performa yang sama, gaya main, dan personil yang sama Mereka akan sangat kecewa ujar Nevin di Chelsea FC Pertandingan ini bakal jadi salah satu malam spesial di Stamford Bright Berada di sana bakal jadi kehormatan Bahkan laga ini mungkin akan dibicarakan selama bertahun-tahun ke depan ujar Nevin Intinya, Nevin yakin sekuat Chelsea sudah melupakan hasil buruk pekan lalu Mereka siap memulai pertandingan dalam kondisi terbaik Dia pun yakin Tussle akan mengatasi masalah tim pekan lalu Di pekan lalu ada masalah kecil soal eksperimen dan perhitungan resiko yang diambil pelatih Khususnya ketika memainkan 4 back ketika tim kami main sangat bagus dengan formasi 3 back dan wing back Sambung Nevin Formasi itu sepertinya tidak akan digunakan lagi dalam waktu dekat Kecuali ada badai cedera dan larangan bermain Memang para pemain bertahan bisa bermain dengan formasi 4 back Tetapi mereka jauh lebih biasa dengan formasi yang sering digunakan 3 back Tutup Nevin Oke yang selanjutnya Sedang fokus kejar 4 besar Arsenal malah ditinggal kieran Tierney hingga akhir musim ini Raksasa Premier League Arsenal mendapat kabar tidak mengenakan dengan kepastian back kiri mereka Kieran Tierney Absen di sisa musim ini akibat cedera lutut Pada selasa 5 April dini hari Tierney tak masuk dalam squad Arsenal harus menelan kekalahan 0-3 Di markas Crystal Palace Rupanya back 24 tahun itu mengalami cedera kalah membela Skotlandia pada jeda Internasional kemarin Sesuai pertandingan Manager Michael Arteta Mengungkapkan bahwa Tierney dijadwalkan bertemu dokter spesialis pada hari selasa Ia pun mengaku was-was dengan kondisi back kiri andalanya tersebut Kini Arsenal lewat laman resmi mereka mengabarkan bahwa dari hasil pertemuan dengan dokter spesialis tersebut Diputuskan bahwa Tierney harus menjalani operasi pada lututnya Operasi ini dijadwalkan akan dilakukan di London dalam beberapa hari ke depan Selanjutnya Tierney pun akan langsung menjalani proses pemulihan Dengan durasi yang akan diketahui setelahnya Meski demikian Arsenal memastikan bahwa Tierney harus absen Di sisa musim 2001-2022 ini Semua orang di klub sekarang akan mendukung dan bekerja keras dengan kiaran untuk membawanya Kembali ke lapangan sesegara mungkin Tulis Arsenal dalam rinis mereka Selain Tierney, Arsenal juga harus kehilangan Thomas Partey yang mengalami cedera paha Pada langga kontra Crystal Palace Kondisi Partey saat ini tengah dipantau secara serius Kabar ini jelas menjadi pukulan telak bagi Arsenal Yang tengah bersaing ketat memperebutkan satu tempat di zona 4 besar Yang berarti satu jatah ke Liga Champions musim depan Kekalahan dari Crystal Palace membuat Arsenal kini menempati peringkat 5 dengan poin 54 The Gunners kalah selisih gol dari livarnya di peringkat keempat Tottenham Yang berikutnya menunggu duel Benzema vs Thiago Silva Chelsea juga harus waspada Luka Modric Pertandingan Chelsea vs Real Madrid di perempat final Liga Champions 2022 mendatang Bakal jadi panggung duel pemain-pemain top Salah satunya Karim Benzema dan Thiago Silva Kamis 7 April, Chelsea akan menjamu Madrid di Stamford Break dalam duel leg pertama per empat final Pertandingan ini krusial bagi The Blues Mereka harus memaksimalkan laga tandang Masalahnya, Chelsea memasuki laga ini dalam kondisi tidak ideal Akhir pekan lalu, mereka dihajar Brentford dengan skor telak 1-4 Hasil ini cukup mengejutkan Pertandingan Chelsea vs Real Madrid ini juga diamati oleh Pat Nevin Meski begitu, Nevin menyadari bahwa Madrid punya beberapa pemain top yang bisa jadi pembeda Benzema salah satunya Madrid pun masih punya gelandang top se-level Luka Modric Satu pemain yang bakal tertarik menonton laga terakhir kami vs Brentford adalah Luka Modric Dia bakal tertarik mempelajari lawan Chelsea dan pemain-pemain Chelsea sambung Nevin Modric pasti menyadari betapa bagusnya permainan Christian Eriksen di Stamford Break akhir pekan lalu Mereka berdua adalah pemain yang jauh berbeda Ada beberapa hal yang bisa ditiru Modric dari Eriksen, tandas Nevin Nevin yakin pertemuan kedua tim top ini akan menyuguhkan pertandingan yang intens Dia tahu ada banyak pemain bintang di kedua tim yang bisa jadi penentu hasil akhir Termasuk Karim Benzema dan Thiago Silva Laga ini seharusnya jadi kesempatan bagus untuk melihat duel head-to-head beberapa pemain terbaik di dunia Kata Nevin di Chelsea FC Karim Benzema akan melawan Thiago Silva Mungkin duel seperti ini jarang bisa dinikmati di level top Mereka adalah dua yang terbaik di posisinya dalam generasi mereka Bahkan perbandingan dan kontras kemampuan antara Benzema dan Kai Havertz Juga menarik untuk dipelajari Imbuh Nevin Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sadikan buat teman-teman Yang pastinya tetap stay tune di Dunia Bola Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan salam Dunia Bola Sub indo by broth3rmax